Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Islam semua sudah diatur tentang kewaziban baik seorang istri maupun seorang suami, di mana firman Allah dan hadis Rasulullah adalah sebagai rujukan bagi umat Islam. Jangan melanggar apa yang sudah diatur dan sesuai dengan syariat Islam, apalagi sampai dengan membuat peraturan-peraturan sendiri. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang 20 dosa istri terhadap suami yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Yang pertama adalah mengabaikan kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga bahwa seorang suami adalah pemimpin dan seorang suami membuat ataupun berhak mempunyai peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah menentang perintah suami. Istri harus menuruti perkataan suami, baik larangan ataupun suruhannya, asal masih dalam hal kebaikan ataupun tidak berkentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Hadis Ruwayat Ahmad dan Ibnu Majah Yang ketiga, menolak untuk bergaul dengan suami ataupun hubungan suami istri. Di dalam Islam, seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk bergaul ataupun berhubungan suami istri. Kecuali ada alasan ataupun hal lain, seperti si istri sakit ataupun hal lainnya. Jika seorang istri menolak tanpa hal ataupun alasan lain, maka si istri itu telah membuka pintu laknat dari Allah terhadap dirinya. Yang keempat, tidak menemani suami tidur. Dari Abu Hurairah Rudiallahu Anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Nah, bagi seorang istri yang ingin tidur sendirian ataupun ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, maka ia harus meminta izin suami terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari laknat daripada Allah kepadanya. Yang kelima, memaksa dan memperhatkan beban suami dalam mencari napkah. Tugas suami hanyalah mencari. Dan Allah lah yang mengatur semuanya baik itu banyak maupun sedikit. Nah, sebagai istri, janganlah berenah sama sekali untuk memaksa yang lebih dari suami. Terimalah pembelian suami selagi cukup untuk menghidupi keluarga. Yang keenam, tidak mau ataupun tidak pernah berdandan di depan suami. Dalam Islam, istri hanya diperbolehkan untuk berdandan ataupun membercantik diri hanya untuk kepada suaminya saja. Sehingga suami semakin cinta dan sayang kepada istri dan hanya mengharap ridho daripada Allah SWT. Yang ketujuh, menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya, menyuruh suami untuk melakukan korupsi ataupun mengambil yang bukan haknya. Maka, perbuatan tersebut akan berkantarkan mereka berdua masuk ke jurang neraka. Yang kedelapan, mengesampingkan kepentingan suami karena kepentingan yang lain. Dari Aisyah Rudi Al-Wa'anha berkata, Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Kemudian Rasulullah bersabda, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang lelaki? Jawabnya adalah ibunya. Hadis ruwayat bazar dan hakim. Maksud daripada hadis tersebut, Bahwa seorang istri itu terlebih dahulu mementingkan suaminya dibandingkan ibunya ataupun ayahnya. Istri harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tuanya. Sebab ridu Allah itu adalah ridu suami. Yang kesembilan, Keluar dari rumah tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan suami. Jika istri ingin pergi keluar rumah ataupun keperluan yang lain, Maka apapun itu harus dengan izin ataupun sepengetahuan daripada suami. Bagaimanakah jika pergi tanpa izin? Jika pergi tanpa izin berarti istri sudah melanggar apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Yang kesepuluh, Lari dari rumah suami tanpa tahu kemana. Rasulullah s.a.w. bersabda, Dua golongan yang sholatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, Yaitu hamba yang melirikan diri dari rumah tuannya sampai ia pulang, Dan istri yang melirikan diri dari rumah suaminya sampai ia kembali. Hadis ruwayat hakim dari Ibnu Umar. Yang kesebelas, Menerima tamu laki-laki yang dibenci oleh suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah menegaskan bahwa seorang istri diwajibkan memenuhi hak-hak suaminya. Di antaranya adalah, Tidak mempersilahkan siapapun yang tidak disenangi suaminya untuk menjamah tempat tidurnya, Dan tidak mengizinkan tamu masuk bila yang bersangkutan tidak disukai oleh suaminya. Hadis ruwayat Ibnu Mazah dan Termiji Maka dalam hal ini, Jika seorang istri mempunyai teman, Baik itu perempuan, Apalagi yang laki-laki, Jika suami anda tidak menyenanginya, Maka jangan izinkan teman anda untuk masuk ke rumah anda. Sebab ini adalah termasuk dosa yang akan menyerumuskan anda ke dalam neraka. Yang kedua belas, Tidak menolak jamahan ataupun disentuh oleh lelaki lain. Rasulullah menjelaskan bahwa seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah oleh lelaki lain, Boleh diceraikan. Hal tersebut sangat besar dosanya dan sudah durhaka kepada suami. Dan Allah akan menurunkan ajab jika ada istri yang berbuat demikian. Yang ketiga belas, Tidak mau merawat suami ketika suami jatuh sakit. Nah jika istri menolak merawat suami ketika jatuh sakit, Dengan alasan apapun, Bahkan sekalipun orang tuanya sedang sakit juga, Maka lebih diwajibkan untuk merawat suaminya daripada orang tuanya. Yang keempat belas, Puasa sunnah tanpa izin saat suami berada di rumah. Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seorang istri tidak halal berpuasa ketika suami ada di rumah tanpa izinnya. Hadis Ruayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima belas, Menceritakan tentang fisik wanita lain kepada suami. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain. Kemudian menceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu. Sehingga suaminya seolah-olah melihat keadaan wanita tersebut. Hadis Ruayat Bukhari dan Muslim. Yang ke enam belas, Menolak kedatangan suami untuk menggilir kepadanya. Dalam hal ini adalah suami yang memiliki lebih dari satu istri. Seorang istri yang dimadu tetap mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah suaminya. Yaitu menyenangkan hatinya berbakti dan selalu berperlaku baik kepada suaminya ketika suaminya datang. Yang ke tujuh belas, Mentaati perintah orang lain di rumah suaminya. Seorang istri jangan pernah sama sekali mentaati perintah dari siapapun di rumah suaminya. Satu-satunya orang yang dituruti istri hanyalah suaminya semata. Yang ke delapan belas, Menyuruh suami menceraikan madunya. Sembilan belas, Meminta cerai tanpa alasan yang sah. Yang ke dua puluh, Mengambil harta suami tanpa seizinnya. Nah sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Itulah ada dua puluh dosa istri kepada suami. Yang mana nomor lima, Nomor enam, Sering dilakukan oleh seorang istri. Dan nomor sembilan, Sering juga diabaikannya. Maka taat dan patuhilah perintah suamimu jika masih dalam seriat Islam. Jangan pernah sampai suamimu menangis karena kelakuanmu, Sebab itu akan mendatangkan ajab dari Allah kepadamu. Minta maaflah kepada suamimu, Dan mohon ampunanlah kepada Allah SWT, Jika dirimu pernah bersalah. Walaupun itu hanya sedikit saja. Jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan rumah tangga, Atau permesalahan dengan suami, Janganlah jadikan media sosial untuk bercurhat. Jangan ceritakan kepada orang lain. Maka minta petunjuklah kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat, Dan semoga menambah hajana ilmu bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.